Halo, tahukah Anda bahwa bagaimana kita melihat situasi pandemi yang ada saat ini itu akan menentukan bagaimana nasib kita dimaksa akan datang? Bisnis kita, pergaulan kita, bahkan juga keluarga kita. Yuk kita simak. Ada dua cara bagaimana kita melihat situasi dunia terkait dengan pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita alami. Ada sebagian dari kita yang melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya temporer dan ini akan segera berakhir dan kita akan segera kembali ke dunia kehidupan seperti yang kita alami sebelum pandemi. Dan yang kedua adalah orang-orang yang melihat bahwa pandemi ini walaupun akan berakhir tapi efeknya, dampaknya akan panjang dan akhirnya akan mengubah segalanya sehingga kita nggak pernah benar-benar bisa kembali ke kehidupan sebelum kita. Kita akan masuk ke dalam dunia yang mereka sebut dengan the next normal. Nah pandangan itu akan berdampak kepada bagaimana kita merespon situasi yang ada. Bagi mereka yang melihat bahwa ini sesuatu yang sifatnya temporer, yang nanti akan segera berakhir dan kita akan segera bisa kembali ke kehidupan normal maka mereka akan menunggu, waiting for everything to go back to normal. Sementara mereka yang melihat bahwa ini adalah sesuatu yang nantinya akan punya permanent changes ya perubahan yang permanent di kehidupan berikutnya maka mereka tidak akan menunggu karena mereka tahu bahwa yang normal seperti dulu itu nggak akan kejadian lagi yang ada hanyalah the next normal. Maka mereka akan menyibukkan dirinya untuk mempersiapkan diri supaya mereka nanti bukan hanya bisa melewati masa pandeminya tapi begitu nanti next normalnya benar-benar hadir, datang mereka benar-benar bisa jadi player yang bagus di situ yang bukan hanya survive tapi kalau perlu thrive bahkan menang banyak di the next normal. Dan perbedaan cara pandang ini akhirnya melahirkan mode kita ketika kita jalanin kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang waiting back to normal akan masuk ke survival mode. Mereka fokus kepada gimana supaya saya bisa bertahan aja sekarang. Ada penghematan uang di sana-sini, menunda banyak hal, tidak ingin ngambil sebuah risiko baru, nunggu sampai ini nanti sudah aman situasinya yang itu menurut mereka sebentar lagi dan kembali normal barulah mereka taking action. Sementara mereka yang preparing for the next normal ini dia akan masuk mode inovasi. Mereka akan berpikir karena dunia akan berubah, bahwa situasi akan berbeda. Nah, pasti di situ akan muncul tantangan baru dan di set yang sama juga opportunity baru. Lalu, apa yang harus aku lakukan berbeda hari ini sehingga nanti aku bisa menangkap opportunity itu. Supaya aku bisa menyesuaikan diriku dengan dunia yang baru itu. Nah, itulah yang memicu pemikiran-pemikiran yang baru, yang bahkan mungkin radikal, yang mendorong mereka untuk mentransformasi dirinya, bisnisnya, pekerjaannya. Supaya nanti, begitu datang dunia baru itu, mereka akan bisa, bukan hanya bisa beradaptasi, tapi jadi jawara di situ. Maka hasilnya kayak gimana? Kalau kita waiting back to normal dan kita masuk ke mode survival, maka ya tentu saja kita akan jadi yang kayak biasanya aja, same old, same old, kata orang. Ya, pola kerja kita sama, cara kita berhubungan dengan orang lain sama, bisnis kita juga sama, produk kita sama, model jualan kita juga sama. Yang ini punya risiko. Apa risikonya? Karena dunia yang baru itu nanti nggak sama. Preferences dari customer udah beda. Cara kerja perusahaan-perusahaan yang ada pada saat itu udah beda banget. Jauh lebih cepat, jauh lebih murah, bahkan lebih baik bisa jadi. Dan kalau kita masih pakai cara yang lama, bisa nggak kita survive di dunia baru itu? Bisa nggak kita tetap memenangkan hati pelanggan di dunia baru itu? Nah, kan risiko. Sementara kalau kita udah preparing for the next normal, kita masuk ke mode inovasi, maka kita punya kapabilitas untuk bergerak lebih cepat, lebih murah, dan bisa jadi lebih bagus. Lebih sesuai setidaknya dengan dunia baru itu. Sehingga peluang untuk kita bisa menangkap opportunity, meyakinkan para customer di dunia baru itu akan semakin besar. Nah, tentu saja bukan berarti saya menyarankan pada Anda untuk di masa krisis ini langsung aja investasi, go all the way, habis-habisan, ambil risiko. Bukan. Teman-teman, Bapak, Ibu, Anda semua tetap harus survive. Itu penting. Bahwa harus kemudian kita mengetatkan ke pinggang, kita harus benar-benar mikir mana yang biaya perlu keluar, mana yang nggak, mana yang perlu ditahan, mana yang bisa dikurangi. Itu penting untuk memastikan kita survive di tengah pandemi ini. Karena ini nggak mudah. Yang ingin saya sampaikan pada Anda semua adalah jangan berhenti di situ aja. Berikan ruang, berikan waktu, berikan energi, berikan kesempatan untuk Anda dan tim Anda berinovasi. Mencoba untuk menemukan cara-cara baru. Dan kalau kita melakukan kedua ini, kita juga survive, tapi kita di saat yang sama juga berinovasi, maka kita akan punya peluang lebih besar, bukan hanya keluar dari pandemi ini dengan baik, tapi kita bisa menang di dunia kita yang baru nanti, post-COVID-19 world. Sampai jumpa di video selanjutnya.